Cara memunculkan fitur Lazbon di Lazada tanpa verifikasi KTP atau tanpa melengkapi profil pribadi dan juga tanpa harus mengaktifkan Lazada Payletter Nah, contohnya seperti akun saya ini ya, fitur kredit Lazbonnya sudah ada ya teman-teman Nah, pertanyaannya apakah ada cara khusus untuk memunculkan fitur Lazbon di Lazada? Nah, menurut saya itu tidak ada ya teman-teman, karena seperti yang sudah saya buktikan di sini ya Bahwasannya akun saya ini belum diverifikasi dan juga tidak melengkapi profil Bahkan untuk nama lengkapnya di sini saya tidak menggunakan nama asli ya Kemudian untuk jenis kelamin ini saya pilih dan tanggal lahir memang saya pilih ya teman-teman Dan untuk akun media sosial di sini juga saya tidak menautkannya ya Tetapi hanya akun Gmail ya, ini untuk akun login Kemudian di sini saya juga belum memverifikasi identitas ya teman-teman, bisa kita lihat Selanjutnya di sini juga saya tidak mengaktifkan fitur Lazada Payletter Karena memang pada dasarnya akun Lazada saya ini belum mendapatkan fitur Lazada Payletter Yang perlu teman-teman ingat di sini ya, bahwasannya untuk fitur Lazbon dan juga Lazada Payletter Itu hanya akan muncul untuk pengguna-pengguna terpilih saja ya Dan kedua fitur ini merupakan prakualifikasi Artinya di sini kita akan mendapatkan penawaran terlebih dahulu ya teman-teman Sebelum kita melengkapi data-data pribadi kita ya, seperti KTP dan lain-lainnya Intinya di sini tidak ada syarat khusus untuk memunculkan fitur Lazbon di Lazada Terus bagaimana saya bisa mendapatkan fitur Lazbon di Lazada hingga pinjaman total 20 juta ini ya teman-teman Nah ini caranya sangat gampang banget ya Pada dasarnya untuk semua pinjaman termasuk Payletter dan juga kredit gitu ya Pinjaman online intinya gitu ya Khususnya untuk e-commerce ya, seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia dan lain-lainnya ya Di sini kita hanya sering-sering transaksi saja teman-teman Jadi intinya di sini saya hanya melakukan transaksi Yang pertama saya cuma menautkan saja akun dana ya Yang mana akun dana ini saya gunakan untuk melakukan pembayaran di Lazada Ya jadi intinya seperti itu ya teman-teman Pada dasarnya untuk fitur pinjaman atau juga Payletter Entah itu di aplikasi Lazada, Shopee, atau yang lainnya Itu intinya kita sering-sering melakukan transaksi ya Karena untuk kredit atau Payletter itu merupakan prakualifikasi Di mana kita mendapatkan penawaran terlebih dahulu Sebelum kita melengkapi profil pribadi Intinya seperti itu ya Jadi tidak ada syarat khusus harus melengkapi profil terlebih dahulu dan lain-lain Tetapi teman-teman tidak ada salahnya sih untuk melengkapi hal itu ya Dan yang terpenting di sini teman-teman harus sering-sering melakukan transaksi seperti ini ya Jadi kuncinya seperti itu ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman sering melakukan transaksi di Lazada Itu otomatis nanti akan cepat muncul untuk fitur Lazbonnya ya Atau bahkan untuk fitur Lazada Payletternya Analogi sederhananya seperti ini ya Kalau misalnya kita di kantin gitu ya Atau di warung Itu kalau kita tidak pernah beli Maka kita akan sulit untuk meminjam atau menghutang di warung tersebut ya teman-teman Tetapi kalau kita sudah sering beli dan langganan Maka si pemilik warung itu tidak segan-segan untuk mengasih hutangan kepada kita Atau bahkan meminjamkan uang secara cash ya kepada kita Ya jadi kurang lebih analoginya seperti itu Begitu juga di aplikasi Lazada dan juga aplikasi-aplikasi lainnya Oke teman-teman semoga video singkat ini bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya